Intro Selamat datang di Potitum Podcast penting tentang hukum Nah jadi minggu lalu kita udah bahas nih Tentang kemandirian hakim yang dipandu sama temen kita Yudam dan Diana Nah kita mau lanjut perkenalan diri dulu kali ya Boleh Nah halo semuanya gue Rasha Dan kenalin gue Gia Nah ada yang menarik nih dalam episode kita kali ini dari sebelumnya Karena di episode kali ini kita berkesempatan Untuk berdiskusi langsung Dengan Prof. Supandi Beliau itu merupakan hakim dan sekarang menjabat sebagai Ketua Muda Kamerata Usaha Negara di Mahkamah Agung Oke wow Nah hari ini kita bakalan bahas tentang Dinamika kemandirian hakim dalam menghadapi perkara Yang mendapatkan tekanan publik Waduh menarik ya Tapi bentar Rasha sebelum kita bahas lebih jauh Sebenernya tekanan publik atau opini publik itu apa sih Karena kan tak kenal sama kata sayang ya Jadi gue harus kenal dulu nih sama terminologi opini publik Oke gue merujuk ke statementnya Prof. Leonard W. Dube ya Beliau ini merupakan Prof. Psikologi dari Yale University Jadi beliau ngomong gini tentang opini publik Opini publik itu adalah sikap orang-orang Mengenai suatu hal Dimana orang-orang ini merupakan Dari masyarakat yang sama gitu Oh iya menarik ya Gue juga baru inget Gue pernah baca juga sih tulisannya Prof. Leonard Tentang opini publik dan dikaitin sama proses persidangan gitu Jadi menurut beliau tujuan taktis dari opini publik itu Emang untuk mempengaruhi putusan pengadilan Sedangkan tujuan strategisnya untuk melemahkan kepercayaan publik terhadap proses meninggalkan hukum Contohnya tuh ada istilah hukum itu tumpul ke atas tajam ke bawah I see Nah itu tuh Btw juga lo tau pers kan Tau dong Nah pers itu juga berperan banget untuk lahirnya si opini publik ini Oh iya gue sepakat sama lu Sya Karena kalo pers itu gak berimbang Dan memberitakan atau meliputnya gak berimbang Nanti bisa berujung ke yang namanya trial by the press kan Tuh apalagi tuh kek Trial by the press Masa lo gak tau sih Sya Trial by the press itu keadaan dimana publik atau pers bertindak sebagai peradilan Jadi publik atau pers yang mencari bukti Menganalisis dan mengkaji bukti itu Sampai dia sampai ke kesimpulan atau putusannya sendiri Berarti si pers ini jadi kayak hakimnya sendiri gitu ya? Bahaya banget dong berarti Iya setuju gue itu bahaya sih Nah kira-kira gimana nih Gek Kalo misalnya hakim itu dihadapkan dengan si opini publik ini rame-rame ini Nah sebenernya hakim itu udah punya kode etiknya tersendiri Dan kalo dikaitkan dengan opini publik dan lain sebagainya Ini gue sebut empat kode etiknya yang berkaitan ya Sya Sama jika kondisi hakim dihadapkan dengan opini publik Hakim itu harus pertama hear courtishly atau mendengar dengan sopan dan beradab Yang kedua hakim juga harus answer wisely atau menjawab dengan arif dan bijaksana Yang ketiga Sya, ini penting banget juga Hakim harus consider soberly Jadi hakim harus mempertimbangkan semua tanpa terpengaruh apapun Yang keempat hakim harus decide impartially Jadi memutus tanpa berat sebelah Oke I see Berarti dari situ muncul juga ya batasan untuk hakim Tapi tanpa beliau tuh mengorbankan prinsip kebebasan sebagai hakim itu sendiri Nah ada empat nih kayak gue nemu batasan nih Yang pertama Hakim itu hanya memutus berdasarkan hukum Pasti dong Yang kedua Hakim memutus mata-mata untuk keadilan Yang ketiga Hakim dimungkinkan untuk menafsirkan Melakukan kontribusi hukum Bahkan dia boleh untuk gak menerapkan ataupun mengasampingkan suatu ketentuan yang berlaku Dan yang terakhir Dalam melakukan penafsiran Dalam melakukan penafsiran si hakim harus berpegang teguh pada asas-asas umum hukum dan juga asas keadilan umum Oke gue udah cukup paham sih tentang konsep ini Tapi supaya teman-teman yang denger juga lebih tergambar Mungkin kita kasih ilustrasi kasus kali ya Oke boleh banget Dimana kemandirian hakim ini menjadi dilematis gitu Jadi misalnya gini nih ilustrasinya Ada seorang hakim dalam memutus perkara Dia memidana dengan dibawah ancaman minimum yang tertera di peraturan perundang-undangan Jadi misalnya ancaman pidana X 3 tahun sampai 10 tahun Tapi hakim memutusnya cuma 1 tahun Nah menurut Lohsya apakah itu artinya hakim mengedepankan kemandiriannya Tapi mengesampingkan kepatuhannya pada undang-undang Nah menarik banget tuh pertanyaan ilustrasi juga itu menarik banget Nah terkait ilustrasi tersebut Sebetulnya kita udah berdiskusi sih sama Prof. Supandi mengenai pandangannya sebagai hakim Nah pasti penasaran kan apa pandangan beliau mengenai hal ini Yaudah cek aja berikut video ini Hukuman minimum memberikan norma sesuatu kejahatan Yang dihukum minimum misalnya 4 tahun kemudian setinggi-tingginya hukuman mati misalnya Ini juga memasuk kebebasan hakim Mestinya pidana itu dari 1 hari sampai maksimal berapa Saya termasuk yang tidak setuju dengan undang-undang yang memberikan pidana minimum terhadap suatu tindak pidana Nah misalnya ya misalnya Ada kasus misalnya Orupsi misalnya Orupsi dihukum minimum 4 tahun Terus setinggi-tingginya misalnya hukuman seumur hidup misalnya ya Atau setinggi-tingginya 20 tahun Karena kalau khabati kita, kalau penjara itu paling tinggi 20 tahun Ya kan? Tapi kalau seumur hidup, hukuman mati itu sudah soal lain Jadi kalau penjara, serendah-rendahnya 1 hari Setinggi-tingginya 20 tahun Nah ini kalau dibatasi 4 tahun Ternyata dalam kasus-kasus banyak terjadi Berangkali ini adalah kelemahan integrated criminal justice system kita Ya, integrated criminal justice system kita Apakah itu sudah sehat dalam rangka kohang? Menjadi tugas Anda sebagai mahasiswa untuk diteliti Sehatkah integrated criminal justice system di dalam kohang kita? Nah itu masih tanda tanya Sedangkan diteliti Kalau Anda mau menyusun skripsi, menyusun tesis, menyusun disertasi Termasuk tadi penentuan pidana minimum Ya, itu menurut saya memasung kebebasan hakim Karena banyak ternyata dalam kasus Orang yang hanya sebagai pesuruh Menggundal ke sana kemari Dia dijadikan sebagai terdakwa Sementara toki-toki Faktor intelektualis lepas Nah, si begundal ini yang dihadapan kepada hakim Sementara pidana sudah dipatok di dalam hukum material Serendah-rendahnya 4 tahun Padahal di hati hakim Ini manusia ini Kalau mau jujur kita hukum 1 tahun sudah cukup berhasil Tapi gara-gara hukum material yang membatasi 4 tahun Kita harus putus di 4 tahun Ini sangat menyiksa hati para hakim Oh, jadi pandangan Prof. Supandi tadi Mungkin terkait juga ya, Syak Sama batasan yang lu bilang sebelumnya Bahwa hakim dimungkinkan untuk mengesampingkan ketentuan peraturan perundang-undangan Nah, sebenarnya gini kayak Gue juga baca nih di beberapa literatur Sebetulnya ada 2 pandangan yang berbeda nih Dari kalangan hakim Jadi ada beberapa hakim yang berpandangan sama Dengan Prof. Supandi tadi Tapi juga hakim yang menganggap Meskipun hakim itu memiliki kemandirian Tapi hakim tetap punya tanggung jawab yuridis Untuk patuh sama undang-undang Jadi kalau misalnya undang-undang bilang ada ancaman minimum Ya harus diikuti aja gitu Oh, jadi emang ada 2 pandangan ya di kalangan hakim sendiri Oke, gue paham Syak Terus satu lagi deh, gue ada ilustrasi satu lagi Lo ingat gak sih kalau misalkan ada perkara-perkara yang sidangnya itu terkenal Opini publik itu ada di mana-mana ya Kan selesai sidang, advokatnya suka bikin konferensi pers atau press release ya Kok gue gak pernah ngeliat itu dilakuin sama hakim ya, Syak? Nah, ini menarik nih Karena kan hakim itu tugasnya untuk memutus anila dealnya ya Berbeda dong sama advokat Nah, makanya hakim yang baik itu gak akan mau Untuk melakukan press release Karena itu kan anggar kode etik dan professingnya mereka Apa agungannya sama kode etik? Maksudnya gimana, Syak? Nah, masalahan juga kan Coba deh, cek video berikut ini Seorang hakim tugasnya memutus Suatu kasus sebaik-baiknya Sejujur-jujurnya Sesuai dengan aturan hukum yang ada Setelah itu dia diam Dia tidak pernah mengadakan press release Lihat, hakim yang baik Dia menolak untuk melakukan press release Tidak ada ya Tidak seperti di anggota DPR Atau para menteri Press release hakim Itu melanggar kode etik dan profesi hakim Dia melakukan terbaik Kemudian dia diam Kemudian kalau diributkan orang Dengan tadi itu ya Ada tekanan politik, demonstrasi Dia diam Ada yang bertanya Kenapa hakim diam? Kok tidak membela diri? Kalau hakim membela diri Membela terhadap putusan yang telah dia jatuhkan Artinya Sang hakim itu tidak yakin Keputusan yang dijatuhkannya itu suatu kebenaran Karena kebenaran Kejujuran Dan keadilan Apabila dipersoalkan orang Dia tidak membutuhkan kembelaan Karena keadilan Kejujuran dan kebenaran itu Apabila dicungkir balikan orang Cepat atau lambat Dia akan bersinar dengan sendirinya Itu filosofinya Kenapa Hakim itu disebut sebagai Korps yang diam Silent Korps Hakim yang tidak boleh cari Tidak boleh mencari buka Mungkin tak dihargai orang Jadi korp hakim Pastat menerima piagam-piagam pengharga Menarik ya Mengenai pembahasan tentang hakim ini Apalagi ketika hakim itu dihadapkan dengan tekanan publik Jadi makin tahu mengenai sosok paripurna dan keren banget Setuju gue Isya sama lo Nah untuk teman-teman Sampai sini dulu podcast kita Semoga yang udah kita sampaikan di dua episode Bisa berguna Dan memberikan gambaran tentang profesi hakim Sekian dari Petitum Podcast penting tentang hukum Udah ya Thank you guys